Intro Bunda memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan mematuhi anjuran pemerintah Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2020-2021 Di sekolah menengah kejuruan SMKN 1 Kurun Kabupaten Gunungmas Provinsi Kalimantan Tengah Tetap menerapkan protokol kesehatan Di tengah pandemi COVID-19, sekolah menengah kejuruan SMKN 1 Kurun Gunungmas Provinsi Kalimantan Tengah Telah membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2020-2021 Pendaftaran yang dibuka selama 4 hari yakni sejak 8 hingga 11 Juni 2020 kemarin Dengan jumlah kuota sebanyak 192 orang Dibagi untuk 6 ruangan, 1 kelas, masing-masing sebanyak 32 siswa Sementara dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Dan mematuhi aturan pemerintah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun pelajaran 2020-2021 Di sekolah menengah kejuruan negeri SMKN 1 Kurun Kabupaten Gunungmas Provinsi Kalimantan Tengah Tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti menyediakan tempat cuci tangan Serta melakukan pendaftaran secara online guna menghindari kerumunan orang banyak Untuk peserta didiknya tahun ini saya berharap bahwa yang mendasar SMK ini memang benar-benar Minat terhadap kejuruan Jadi dia bisa mengembangkan kompetensi yang biar minat Kemudian untuk dinasihkan terutama dari SMK Kami mengharapkan untuk kemenangan guru-guru kejuruan yang sekarang ini masih sama kurang di SMK Bahkan kadang-kadang ada kepotensi yang tidak punya guru-guru kejuruan Kepala sekolah SMK Negeri 1 Kurun Ari Sulis Tiorini Berharap agar Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungmas dan Provinsi Kalimantan Tengah Dapat memperhatikan tambahan para tenaga pendidik kejuruan di SMK Negeri 1 Kurun ini Pasalnya sekolah tersebut gurunya masih sangat kurang Dari Kabupaten Gunungmas, Kalimantan Tengah Dodi Eduardo, Hendi Priyadi, Jurnal TV Terima kasih Terima kasih telah menonton!